Giliran Crazy Reads Surabaya tagi uang 1 miliar lebih ke Medinazen. Citra Kirana dan Erika Putri diduga beri sindiran ke Medinazen begini. Medinazen lagi-lagi berurusan soal utang dengan rekan sosialita maupun selebritis. Kali ini Crazy Reads Surabaya bernama Uci Flodea menagih utang kepada Medinazen. Melalui akun Instagramnya, Uci meminta Medina agar mengembalikan uangnya sebesar 1 miliar lebih. Uci pun nampak menceritakan kronologi permasalahan ini bermula. Sesuai janjimu, selasa jam 9 kamu datang dan refund semua uangku sesuai somasi yang aku kirim urusan tas-tas itu. Dan sampai detik yang ditentukan, kamu gak ada itikat baik ya? Tulis Uci lewat Instastory-nya. Terlihat Uci juga menyinggung bahwa dirinya memaafkan Medina atas kasus yang sama sebelumnya. Namun kali ini, Uci tak hanya tinggal diam. Aku udah kasih kesempatan sekali dua kali, beberapa bulan lalu kes yang sama aku maafin. Kali ini urusan duit gak dikit lho ya? Tulis Uci Flodea. Uci pun terlihat mentek nama Medina dan beberapa nama lainnya yang ia sebut sebagai komplotan. Dan ia pun menegih agar uangnya digembalikan. Kalian semua komplotan deh ya. At Medina Zen, at Iqbal Selo, at Ainina Bani. Mana janji kalian datang ambil tas-tas ini dan refund uangku yang 1 miliar lebih itu? Tulis Uci Flodea memberikan pesan kepada Medina Zen. Ya, nama Medina Zen beberapa waktu belakangan menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, seorang selebgram bernama Marissa Ica pun menyebut bahwa Medina diduga menjual tas hingga sendal branded palsu. Lewat instastory-nya, Marissa pun terlihat memposting ulang keluhan dan kekecewaan orang-orang yang membeli barang-barang branded dari Medina, namun diduga palsu tersebut. Sebelumnya, Medina juga sempat terseret permasalahan dengan selebgram Rahel Fenya beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, artis Citra Kirana juga mengeluhkan hal yang sama di media sosial. Bahkan, lewat instastory-nya, Citra Kirana dan sang kakak Erika Putri diduga memberikan sindaran pedas untuk Medina yang beberapa waktu belakangan tersenggol masalah, dituding dan disebut menjual tas mewah palsu. Aduh, lebih baik pake sendal ini deh. No kawe-kawe ya, Shay. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.